Hai kembali lagi dengan saya Teresya Wow udah sampai di ujung November saya baru buat video lagi sebelumnya buat teman-teman Terima kasih sudah melihat menonton dan mendukung channel Teresya Nah jadi kali ini Teresya mau mau nyampaikan kepada teman-teman bagaimana untuk melakukan hukum tarik menarik dalam memancing rezeki untuk terus lancar dan mengalir terus-menerus jadi warna yang menentukan dan sangat berpengaruh untuk menarik rezeki kita untuk uang selalu masuk ke dalam dompet kita rekening kita bisnis kita aja atau ke dalam tas bahkan dalam saku kita jadi teman-teman teman-teman semua pasti memiliki yang namanya dompet dan kita harus memperhatikan bagaimana cara kita memperlakukan dompet tersebut baik cara menata uangnya dan apa aja yang ada di dalam dompet kita dan bahkan warna dompet kita mempengaruhi energi positif untuk menarik uang bahkan rezeki jadi teman-teman bukan sebuah kebetulan saya sangat menyukai yang namanya warna merah dan ternyata energi warna merah itu sangat kuat untuk menarik energi kelimpahan dan kita tinggal mau menata bagaimana dompet yang baik dan memperlakukan uang karena dengan kita memperlakukan uang dengan baik dari cara menyusunnya bahkan cara memperlakukannya uang merasa dihargai dan uang serta alam semesta dapat menarik segala energi positif yang telah kita berikan kepada dompet kita jadi teman-teman disini saya memiliki dompet warna merah sekarang kita akan lanjut bagaimana cara menata uang dan susunan dompet ada baiknya teman-teman memiliki dompet yang ukurannya panjang begini agar uang teman-teman tidak terlipat-lipat kayak gitu karena dengan terlipat-lipatnya uang secara tidak langsung energi positif dari uang atau energi kelimpahan itu berkurang dari kita jadi kita perhatikan jadi ketika kita memiliki dompet kita harus perhatikan cara susunannya terus apa isinya ketika teman-teman memiliki struk belanja atau struk penarikan uang atau struk-struk lain yang tidak penting lagi itu dibuang karena ketika itu masih berkumpul-kumpul di dalam dompet kita secara tidak langsung yang kita tarik adalah energi negatif untuk selalu mengeluarkan kayak gitu terus teman-teman kita harus perhatikan bagaimana cara susunan dompet dan menghargai uang jadi di dalam dompet kita juga harus sediakan jangan biarkan dompet kita itu kosong jangan pernah membiarkan dompet kita itu kosong jadi selalu sediakan di dalam dompet kita itu nominal uang yang besar yang kita suka kalau nominalnya yang paling suka 500 dan uang seratusan sediakan selalu dan ketika ada waktu dimana uang itu harus dipergunakan sampai membuat kosong dompet kita gak apa-apa bisa dipergunakan namun jangan lama-lama membiarkan dompet kita kosong harus buru-buru bisa kita ganti sesuai dengan kesukaan nominal kita sehingga energi positifnya selalu masuk jadi teman-teman kita harus memperhatikan di dalam dompet kita ini di dalam dompet kita ini kita selalu yang namanya memiliki uang nah disini ada beberapa sekat ada beberapa sekat terus di sekat pertama saya membuat nominal uang seratusan dan itu uang yang baik semua maksudnya yang baik ya baru atau posisinya pokoknya tidak lecek agar energinya semakin positif kalaupun dia tidak bisa baru setidaknya jangan terlipat-lipat ketika ada yang terlipat buru-buru dirapiin dan katakan terima kasih karena dengan kita mengucap syukur terima kasih dengan berapa uang yang ada di dalam dompet kita itu menarik energi positif kita bahkan menarik uang dari segala berbagai sumber untuk masuk ke dalam dompet kita rekening kita bahkan menarik untuk lancarnya bisnis yang kita jalani kayak gitu terus setelah di barisan pertama itu uang seratusan di keduanya saya buat lagi uang lima puluh jadi selalu urutkan uang di dalam dompet kita itu sesuai dengan nominal dan sejenisnya agar uangnya baik adanya dan tersusun rapi dan mulai dari nominal terbesar sampai terkecil nah terus setelah itu di kuartal ketiga itu saya buat 20 setara 20 ribuan setelah itu di barisan sekat yang berikutnya saya buat 10 ribuan beberapa lomba sampai di sekat ke 5 saya buat paling kecil 2 ribuan nah ini contohnya teman-teman disini kan ada uang yang namanya terlipat nah ini terlipat jadi kita harus memperlakukannya dengan baik kita rapiin nah kita rapiin sampai dia rapi nah setelah rapi baru deh kita masukin kembali ke dalam sekat dan sesuai jenisnya di sekat yang terakhir nah setelah itu kita kancing pokoknya kita sentuh perlakukan dompet dengan baik dan kartu-kartu kredit yang memang tidak digunakan atau memiliki kartu kredit yang banyak sediakan tempatnya sendiri jangan terlalu banyak disimpan di dompet kita karena itu energinya tidak baik untuk mengundang atau melakukan hukum tarik-menarik memancing rejeki kayak gitu dan selain itu setiap kita menggunakan uang yang keluar dari dompet kita atau rekening kita selalu mengucap syukur dan mengatakan terima kasih Tuhan atas kebaikanmu dengan uang sebutkan nominal berapa yang kita gunakan dengan uang seratus dua ratus tiga ratus ini saya bisa membeli ini saya bisa memenuhi kebutuhan saya saya bisa untuk makan dan minum sepanjang hari ini bahkan jangan lupa hukum tarik-menarik alam semesta adalah selalu bersedekah jadi teman-teman lakukan yang terbaik perbuat kebaikan dan selalu berbagi maka rejeki selalu datang dan semangat buat teman-teman untuk mendapatkan keberlimpahan sebab segala jenis keberlimpahan bukan hanya terletak dalam uang namun kelimpahan banyak baik dalam cinta uang bahkan orang-orang yang baik yang menjadi partner kita lingkungan kerja positif itu semua adalah kelimpahan buat teman-teman terima kasih dan yang belum subscribe subscribe ya kalau ada saran apa lagi yang mau dibagi bisa tinggalkan di komen bye selamat menikmati